selamat menikmati selamat menikmati di channel inisial ros di video kali ini saya akan bagikan cara lagi untuk pemasangan klakson keong ya di video ini pemasangan dua buah klakson keong dari merk Denso dan akan kita pasangkan di Honda Beat Deluxe atau Honda Beat New nah ini untuk bodinya udah kita lepas ya bodi di depannya untuk pemasangannya nanti akan kita pasangkan di bagian depan sini atau di bagian belakang lampu ya lain untuk pemasangannya nanti kita selipkan disini tapi untuk pemasangannya kita pastikan untuk klaksonnya ini tidak kecepit ya dan untuk tambahannya kita pasangkan relay ini relay klakson biasa kita pakai 40 ampere bisa pakai 80 ampere juga bisa dan nanti kabel-kabel ini sebagian ini udah kita pasangkan untuk kaki relay nomor 30 dan 87 nya sudah kita pasang jadi untuk 30 ini ke positif aki langsung tapi kita kasih sekering dulu dan 87 nya ini ini udah kita kasih kabelnya kita kasih kaki kabel dan kita pasangkan sekun dua buah sekun jadi sekun tancap seperti ini atau soket ini nanti kita sambungkan atau kita pasangkan ke klaksonnya atau kaki klakson jadi dari buah klaksonnya dan untuk dua buah kaki relay ini nanti kita jelaskan lagi ya kita lanjutkan aja ke pemasangan klaksonnya nah nah ini klakson kita siapkan dulu seperti ini dan kita untuk klakson satunya kita pasang dulu di sebelah sini ya itu ada bau 12 mili atau 12-an kita kaitkan bracket klaksonnya ke bau 12-an nah disini nah disini saya rasa posisi paling pas ya jadi nanti klaksonnya ini enggak menempel atau enggak bersentuhan dengan bodi atau cover lampu jadi ini klaksonnya bisa bunyi dengan lantang jadi enggak sember kalau klakson ini mepet kena jepit atau terhimpit itu suaranya enggak kurang lantang nah satunya udah terpasang dan untuk klakson satunya lagi nih klakson satunya lagi nih breketnya kita potong ya karena posisinya akan kita pasangkan di posisi klakson bawaan jadi di bracket atau dibaut klakson bawaannya kita buka dulu dari klakson bawaannya kita lepas dulu bautnya sambil menyimak videonya silahkan tekan tombol subscribe nyalakan lonceng dan kasih like dan silahkan share ke sosial media dan klakson keongnya atau klakson denso nya kita pasangkan di baut klakson bawaan atau di posisi klakson bawaan cuman agak kita tekuk ke belakang ya karena kalau posisi lurus miring itu nanti nyangkut ke cover lampu atau bodi lampu belakang ini kita agak tekuk ke belakang ini kita kencangkan dulu karena kalau breketnya ini enggak dipotong dia terlalu kepanjangan jadi terlalu ke atas di nyangkut ke bodi depan dari motor ini nah ini udah kenceng Oke nanti kita kencangin lagi nah kalau kita gerakin begini klaksonnya enggak menyangkut kemana-mana jadi nanti posisinya aman dan ini untuk relainya ini udah kita jelasin tadi 87 dan 30 nya dan ini tinggal kaki relay yang 8586 ya Nah ini kita kasih lihat lagi untuk dari jalur 87 relay ini kita pasangkan ke kaki klakson kita bagi ya masing-masing ke kaki klakson dari dua buah klakson nah ke kaki satu itu untuk jalur positif Nah kelihatannya dan satunya lagi ini kita pasangkan ke kaki klakson satunya kita ambil positif ya ini sebenarnya bolak-balik bisa untuk pemasangan ini tidak masalah dibolak-balik ya untuk dua buah kaki relay ini ini 85 dan 86 ini untuk pemasangannya sangat mudah kita ambilkan dari jalur atau soket klakson bawaan nah ini jalur soket bawaan ini adalah jalur positif dan negatifnya jadi kita pasangkan untuk positif dan negatifnya ke 85 atau ke 86 ini untuk masangnya dibolak-balik enggak masalah bisa aja dibolak-balik ya positifnya di 86 negatifnya di 85 atau sebaliknya positifnya di 85 negatifnya di 86 juga bisa nah kita tancap seperti ini udah beres kan ini pemasangannya udah beres dan untuk negatif klaksonnya nanti kita ambilkan jalur sendiri kita bikinkan jalur juga untuk negatif klakson ini kabelnya udah kita pasang juga untuk negatif klaksonnya ini kita kita pasangkan sekun juga atau soket tancap untuk ke kita tancapkan ke kaki klakson dari dua buah kaki klaksonnya nah ini untuk kabelnya kita sambungkan ke besi rangka motor ya di baut ini nah ini kabelnya terhubung ke besi rangka motor atau ke negatif aki langsung ini besi rangka motor ini sama aja ground atau negatif aki kita pasang ke kaki klakson yang negatif oke kaki klakson satunya dan ke kaki klakson satunya lagi nah oke untuk pemasangannya ini seperti ini ya udah beres ini udah beres sebenarnya untuk pemasangannya nah ini dari kaki klakson negatif kaki negatifnya nah ini juga ke kaki negatif ini diacak bisa sebenarnya tapi harus sejajar ya kalau sejajar dia bisa stereo klaksonnya nah jadi yang atas positif yang bawah negatif kalau yang bawah negatif yang atasnya positif gitu aja untuk pengurutannya dan untuk kaki relay nomor 30 ini ini kita tarik kabel panjang menuju ke positif aki ya Nah ini kabelnya Oke salah satu kabelnya itu ke bawah menuju ke aki Hai nah disini langsung kita bagi ke sekering ya kita menggunakan sekering 15 ampere Hai pakai 20 ampere kita juga bisa tapi kita pakai yang 15 ampere aja nah ini menuju ke positif aki nah ini udah kita pasang ke positif aki langsung seperti ini cukup mudah ya untuk pemasangannya ya temen-temennya kalau temen-temen mau coba sebenarnya bisa mudah kalau pasang sendiri jadi untuk pemasangan relay klakson dan pemasangan klakson ini sebenarnya tidak ribet kok simple dan mudah dipahami nah ini dua-dua kabel ini ini dari kabel bawaan atau kabel standar klaksonnya yang dari negatif dan positifnya yang dari klakson nah ini untuk kaki-kaki klaksonnya yang menuju ke relay nah ini negatif negatif klakson langsung yang ditambilkan ke besi stasis rangka motor Oke kurang lebih seperti ini ya pemasangannya dan kalau temen-temen kurang jelas tentang pemasangan ini bisa dicek disini ini udah ada gambarnya untuk pemasangan relaynya Oke silahkan screenshot ya Oke kita langsung aja ke pengetesan hasil pemasangan nah ini pemasangannya kelihatan yang dari atas dan ini tuh dia gerak enggak menempel atau enggak bersentuhan dengan bodi Nah kita gerakin klaksonnya lakson satunya juga sama jadi tidak menempel ke bodi jadi untuk suaranya kita jamin lebih bagus ya lebih rantang karena kita juga pakai relay relaynya kita taruh sini kalau tanpa relay ini biasanya suaranya kurang maksimal ya dan ini akan kita coba untuk nyala dari klaksonnya Oke kita kontak on dulu dan kita akan coba untuk menyalakan klaksonnya kenceng ya suaranya tidak sember ya Oke coba kita mendengarkan dari dekat kenceng juga ya suaranya padahal ini posisi mesin belum nyala baru kontak on aja ini dari bawah ini juga enggak kelihatan mentok ya jadi posisinya enggak kelihatan klaksonnya ada di dalam seperti ini masih ada ruang juga Oke kita coba lagi untuk nyalanya ya beginilah secara pemasangan relay dan pemasangan klakson dari saya dan temen-temen bisa ambil manfaatnya dari video ini dan bisa praktekkan sendiri untuk pemasangan relay dan klakson di motor temen-temen ya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nantikan video-video selanjutnya bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih sekian video dari saya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih